Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Um swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma wa'adu Yang saya banggakan, saya hormati Ketua dan seluruh anggota KPU beserta seluruh jajaran Yang saya muliakan, saya banggakan para ketua umum-ketua umum partai-partai politik Beserta sekjen dan seluruh jajaran Yang saya banggakan para pasangan Calon presiden dan calon wakil presiden yang saya hormati Saya diperintah oleh calon presiden untuk mewakili kami berdua Atas nama amin untuk Indonesia Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting Dimulainya proses pemilihan umum Dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar Dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional Tepuk tangan untuk KPU Yang kedua, kita juga sangat berbahagia dan bersyukur Bahwa akhirnya masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden Telah menyiapkan diri dengan baik Sehingga kita sampai pada satu tahap Berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira Dan sekaligus Kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan ide cita-cita Dimulai dari track record rekam jejak dan berbagai visi-visi Yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap Alhamdulillah Hari ini timnas pemenangan Amin Saya laporkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Telah siap mengikuti kompetisi dengan sehat dan seportif Amin menganggap bahwa Kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga Agar pemilihan umum Berjalan dengan langsung umum bebas dan rahasia Dilaksanakan Dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia Lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola Kita ingin menyaksikan Tim masing-masing Capres dan Cawapres Bermain secara sportif dan bermain secara terbuka Sehingga ibaratnya Rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan Serta kekeluargaan berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara Amin Kita semua yakin Kalau kita melihat memilu seperti sepak bola Maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia Kalau ada pemain yang bersifat curang Tolong diteriaki supaya tidak curang Kalau ada wasit merangkap pemain Kita foto dan kita sebarluaskan Kalau ada wasit yang curang Kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi Kalau ada pemain yang nakal dan nekling Lawan foto dan viralkan ke seluruh penjuru Itulah pemilu yang saling menjaga Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita Kalau pemilu berjalan dengan baik Legitimate, objektif Insya Allah Negeri ini akan tetap bersatu Kuat dan berhasil membangun Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur adil Insya Allah Pembangunan akan lancar selancar-lancarnya Kemamuju jangan lupa pakai sepatu Kalau ingin maju Pilihlah nomor satu Oleh karena itu Mari kita semua Seluruh rakyat bangsa Indonesia Mengikuti pemilihan umum Dengan semangat membangun bangsa Dengan semangat menjaga momentum demokrasi Yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini Kita tidak ingin demokrasi Mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas Amin Karena itu Saya dan Mas Anies bersyukur Kita dapat nomor satu Pertanda baik Amin Nomor satu Selamat kepada seluruh bangsa Indonesia Mari kita bersama-sama Menjaga pemilihan umum Dengan penuh semangat Penuh kekeluargaan Sportif Beradu gagasan Beradu cita-cita Beradu cara kerja Insya Allah Alhamdulillah Kita akan sampai pada tahap Indonesia Semakin kuat dan kokoh Bagi keadilan dan kemakmuran Yang ingin perubahan Jangan lupa Nomor satu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Yang saya hormati Dan yang saya banggakan Ketua KPU Beserta seluruh komisioner Jajarannya Sekretaris Jenderal Beserta seluruh jajarannya Ketua Bawaslu Ketua DKPP Dan semua unsur Yang telah mendukung proses Tahap demi tahap Pemilihan umum Ketua umum Partai-partai politik yang hadir Presiden Republik Indonesia Kelima yang saya hormati Beserta seluruh Ketua Sekjen Partai-partai politik Kemudian juga Pasangan calon Nomor satu Dan nomor tiga Yang saya hormati Dan saya banggakan Tentunya kita bersyukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Besar Kita diberi kesehatan Dapat mengikuti Acara yang demikian penting Secara Baik dan sempurna Saya atas nama Pasangan calon nomor dua Mengucapkan terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Kepada KPU Kemudian juga Kepada Bawaslu Dan DKPP Atas Terselenggaranya Proses pemilihan umum Dengan Baik Saya tidak akan Panjang lebar Pidato Tapi saya ingin Sampingkan disini Bahwa Kita patut bangga Kita adalah Negara Demokrasi Salah satu yang terbesar Di dunia Kalau tidak salah Ketiga terbesar di dunia Dan kita telah Mengalami Pemilihan-pemilihan umum Periode demi periode Dan kita bersyukur Bahwa negara kita Masih utuh Masih bersatu Walaupun begitu banyak Tantangan yang kita hadapi Saya Sangat Setuju Dengan Tadi Aspirasi Harapan-harapan Yang disampaikan Oleh Pasangan Calon nomor satu Saya sangat Kalau baik Kita katakan baik Kejujuran itu Harus utuh Seutuh-utuhnya Jadi Saya sangat Sependapat Dengan aspirasi Pasangan Calon nomor satu Memang Kita Bersyukur Kita Memiliki Negara yang Berdemokrasi Kita percaya Dan yakin KPU Akan melaksanakan Semua proses Pemilu umum Dengan sebaik-baiknya Dengan Sejujur-jujurnya Dengan Seadil-adilnya Tanpa Kecurangan Apapun Karena Kalau Melaksanakan Pemilu yang curang Menghianati Bangsa dan Rakyat Indonesia Kita Saya juga Sependapat Dengan Pasangan Calon Nomor satu Terutama yang Disampaikan oleh Gus Muhyimin Sahabat Lama saya 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 Juga punya Pantun Satu Satu Dua Cempaka Biru Tiga Empat Dalam Jabangan Kalau Mendapat Kawan Baru Kawan Lama Dilupa Jangan Saya Sependapat Dan saya Bersyukur Dan saya Gembira Suasana Hari ini Suasana Penuh Kekeluargaan Penuh Riang Gembira Penuh Dengan Saling Mengasihi Saling Mendukung Jadi Siapapun Yang Menang Kita Harus Bersatu Menjaga Negara Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Begitah Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Merdeka Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Jatera Untuk Kita Semuanya Om Swastiastu Namo Budaya Rahayu Salam Pancasila Merdeka Yang Saya Hormati Seluruh Anggota KPU Bawaslu DKPP Terima Kasih Sudah Memberikan Sebuah Proses Kelancaran Sampai Nomor Urut Dari Masing-masing Pasangan Sudah Ditentukan Dan Tentu Hadir Disini Para Pimpinan Partai Politik Dari Seluruh Partai Yang Sangat Saya Hormati Kami Senang Riang Gembira Suasana Ini Ditunjukkan Di Depan Publik Dan Kami Ingin Itu Juga Ada Dalam Hati Kita Masing-masing Saya Sangat Menghormati Situasi Ini Tapi Ijinkan Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Untuk Menyapa Partai Pengusung Saya Dari PDI Perjuangan Bu Megawati Terima Kasih Pak Mar Diono Dari P3 Terima Kasih Pak Aritanu Terima Kasih Dari Perindo Dan Pak Usul Dari Hanura Para Relawan Yang Semua Hadir Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Jadi Kita Mendapatkan Nomor Tiga Itu Pas Sesuai Dengan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Kita Satukan Semuanya Dalam Proses Politik Yang Menggembirakan Bapak Ibu Yang Sangat Sehormati Itulah Kegembiraan Yang Seharusnya Kita Dapatkan Tapi Beberapa Hari Ini Kita Sedang Disuguhkan Untuk Menonton Drakor Yang Sangat Menarik Publik Pendukung Ganjar Mahfud Saya Berharap Tenang Saya Menghormati Yang Lain Drama Drama Itulah Yang Sebenarnya Tidak Perlu Terjadi Dan Malam Ini Memang Seharusnya Kita Sedang Memulai Memulai Sesuatu Perayaan Demokrasi Melalui Pemilu Dan Namun Melihat Situasi Belakangan Ini Tentu Kami Mendengarkan Banyak Pihak Kita Menangkap Apa Yang Menjadi Kegelisahan Suasana Kebatinan Yang Muncul Di Masyarakat Ada Tokoh Agama Ada Guru-guru Bangsa Ada Seniman Ada Budayawan Ada Teman-teman Jurnalis Ada Para Pemret Para Aktifis Mahasiswa Dan Semuanya Sedang Menyuarakan Kegelisahan Itu Kewajiban Kita Bapak Ibu Untuk Menjaga Karena Kalau Kita Merasakan Itu Rasanya Demokrasi Harus Kita Pastikan Bahwa Demokrasi Bisa Baik Meskipun Sekarang Belum Baik-baik Saja Kita Harus Sampaikan Itu Saya Tenang Kok Dan Kami Ini Tenang Semuanya Karena Kami Sangat Yakin Ada Rakyat Indonesia Bersama Kami Untuk Menjaga Demokrasi Di Negeri Ini Bapak Ibu Yang Sangat Saya Hormati Perjalanan Demokrasi Ini Memang Kadang-kadang Lurus Kadang-kadang Berliku Seperti Aliran Air Tapi Percayalah Air Yang Mengalir Itu Dia Akan Mengikuti Arah Batinya Dia Dia Tidak 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 Akan Bisa Dibendung Dengan Cara Apapun Dan Kalau Bendungan Itu Dia Paksakan Dia Akan Tetap Mencari Jalannya Sampai Tiba Di Muara Muara Itulah Muara Demokrasi Yang hari Ini Kita Hitam Hitamkan Dan Tentu Saja Inilah Kesepakatan Hari Ini Yang Mesti Kita Jaga Bersama Bapak Ibu Saya Ingin Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Setelah Ini Kita Mesti Bisa Memastikan Bahwa Arah Reformasi Mesti Kita Tuntaskan Demokrasi Yang Berjalan Judil Situasi Yang Bisa Berjalan Pada Rel Dan Kita Selenggarakan Dengan Betul Membawa Integritas Yang Jauh Jauh Sekali Dari unsur KKN Harus Kita Pastikan Inilah Amanat Reformasi Dan Inilah Amanat Konstitusi Yang Sekarang Kita Pegang Dan Tentu Kita Mesti Menyelamatkan Suruh Golongan Suruh Kelompok Masyarakat Dan Bagaimana Sejatinya Kita Menjaga NKRI Bapak Ibu Saudara Sekalian Diam Itu Bukanlah Pilihan Dan Bicara Ungkapkan Dan Laporkan Praktek Praktek Tidak Baik Yang Akan Mencederai Demokrasi Saya Terima Kasih Karena Pasangan Nomor Satu Dan Pasangan Nomor Dua Punya Komitmen Yang Sama Kami Sangat Senang Mari Kita Tunjukkan Integritas Dan Kejujuran Itu Sampai Dengan Pikiran Batin Dan Perkataan Kita Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Ulang Karena Dalam Kontestasi Ini Buat Kami Ini Berukan Persoalan Ganjar Bukan Persoalan Mahfud Bukan Sekedar Hanya Persoalan Kekuasaan Ini Adalah Persoalan Masa Depan Indonesia Yang Mesti Kita Jaga Bersama Mohon Doa Mohon Dukungannya Bismillahirrohmanirrohim Insyaallah Pasangan Ganjar Mahfud Siap Untuk Melaksanakan Itu Izinkan Saya Untuk Mengakhiri Dengan Pantun Dan Jagonya Pantun Adalah Pak Mahfud Silahkan Alhamdulillah Kami ada Pantun Tiga Ada Sebuah Dua Pantun Penutup Hukum Yang Tegak Harapan Kita Sejahtera Merata Idaman Bersama Ganjar Mahfud Pilihan Kita Gotong Royong Pilihan Nomor Tiga Satu Lagi Satu Lagi Satu Lagi Membakar Sifud Dari Palu Ke Negeri Cina Naik Pesawat Kalau Ganjar Mahfud Menang Pemilu Dukungan Ke Palestina Makin Menguat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Merdeka Merdeka Kita punya Mabuk Kita punya Mabuk 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 Jangan Mabuk Kita punya Mabuk Jangan Takut Kita punya Mabuk Mabuk Merdeka Mabuk Baik Kami Terima Kasih Kepada Pasangan Calon Presiden Dan Juga Wakil Presiden Nomor Uru Tiga Baik Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Dengan Selesainya Seluruh